Jeng putal kumuro Sugeng Rauh Wantening Channel Kinawikrama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sugeng Rahayu Pada kesempatan yang baik ini tak lupa saya senantiasa selalu mendoakan sedulur semua Semoga selalu diberi kesehatan dan kelimpahan reseki Serta selalu mendapat nasib dan hoki yang terbaik, amin Pada video kali ini saya akan membahas tentang 7 weton resekinya dipercaya bisa melesat cepat Secepat Hodam Kuda Sembrani yang mendampinginya, tentunya menurut ramalan Primbon Jawa Beberapa weton kelahiran, rupanya punya kekuatan Hodam Kuda Sembrani Hal itu rupanya diprediksi dalam kitab Primbon Jawa tentang weton pewaris kekuatan Hodam Kuda Sembrani Yang dipercaya bisa mempengaruhi kerezekian dari weton tersebut Sedikitnya dijelaskan bahwa ada 7 weton pewaris kekuatan Hodam Kuda Sembrani Tentunya dengan versi kitab Primbon Jawa Jika berbicara Kuda Sembrani tentu saja tidak lepas dari cerita atau legenda kuno yang ada pada rakyat Jawa Dalam Primbon Jawa, Kuda Sembrani digambarkan serupa dengan kuda bersayap mirip dengan mitologi Yunani yakni unikon Di dalam legenda rakyat Jawa, konon hewan mitologi ini adalah tunggangan para raja dan ratu di kerajaan Nusantara pada zaman dahulu kala Dalam kamus besar bahasa Indonesia arti Kuda Sembrani adalah beraksa Beberapa weton yang akan disebutkan ini dipercaya didampingi oleh Hodam Sakti Kuda Sembrani Yang mampu melesat cepat dan tepat serta membawa pengaruh kerezekian seseorang Sebelum saya melanjutkan pembahasan ini saya selalu mengingatkan bahwa ini hanya sebuah ramalan Yang berdasarkan ilmu titen Primbon Jawa jadi bijaklah Anda dalam menyikapi isi video ini Dan jangan sampai dibenturkan dengan agama atau kepercayaan manapun Karena disini saya tidak berbicara agama tetapi saya mengangkat topik budaya dan Primbon Jawa Lalu weton apa saja yang rezekinya diramalkan oleh Primbon Jawa akan bisa melesat cepat Secepat Hodam Kuda Sembrani yang yang menjadi pendampingnya tersebut Mari kita simak bersama penjelasan Kinawi Kraman 1. Weton Selasa Pahing Menurut Primbon Jawa, kelahiran weton Selasa Pahing ini dipengaruhi oleh lintang rakata atau lintang yuyu Mereka ini memiliki hati yang lemah namun jika sudah marah akan lupa daratan Sehingga kerap kali merasa menyesal sesudahnya Selain itu weton Selasa Pahing sangat ringan tangan Guna membantu orang lain serta murah hatinya Diramalkan bahwa rezekinya pun besar tapi orangnya agak sedikit serakah Parasan aras kembang yang dimilikinya mempunyai artian bahwa weton ini memiliki pesona daya tarik terhadap lawan jenis Sehingga menurut Primbon Jawa hal inilah yang membuat weton ini disukai oleh Hodam Kuda Sembrani Dan beberapa sifat baik yang dimilikinya yang bisa membuat rezeki weton ini melesat cepat 2. Weton Jumatpon Kelahiran weton Jumatpon dipengaruhi oleh lintang perahu pegat wataknya suka bergaul Baik hati, jujur dan mengenal kemanusiaan Namun mereka suka untuk dipuji dan sangat suka sekali memperlihatkan kekayaan atau kepandayan yang dimilikinya Dalam Primbon Jawa, weton ini memiliki parasan lakuning lintang Artinya sering kesepian, suka menyendiri bersifat layaknya seorang bertapa Mereka juga disukai oleh Hodam Kuda Sembrani dikarenakan pengaruh lintang perahu pegat yang dimilikinya Serta dipercaya weton ini pun rezekinya bisa melesat cepat bila sudah ketemu dengan usaha yang tepat 3. Weton Rabu Pahing Menurut Kitab Primbon Jawa, orang yang memiliki weton ini pada umumnya merupakan pemegang segel cakra jantung bumi Dan dipengaruhi oleh lintang gajah mina Weton ini bersikap hati-hati serta waspada Segala sesuatu yang dilakukannya ditimbang terlebih dahulu dan tidak suka untuk mencampuri urusan orang lain Pemilik weton ini memiliki kata-kata yang sangat tulus dan mampu untuk membuat orang lain terpesona Mereka memiliki parasan lakuning banyu yang memiliki artian murah hati dan banyak rezeki Pengaruh dari parasan lakuning banyu inilah yang akan membuat rezeki weton ini melesat cepat Dan juga dikarenakan weton ini didampingi oleh Hodam Kuda Sembrani 4. Weton Seninwage Kelahiran weton Seninwage berada di bawah naungan lintang lembu hal ini memiliki artian bahwa weton ini berperilaku secara hati-hati Segala sesuatu yang dilakukannya akan ditimbang dahulu dengan baik dan penuh dengan perhitungan Menurut Primbon Jawa, elemen yang dimiliki oleh weton ini adalah elemen kayu dan air yang merupakan simbol dari kehidupan yang subur Sehingga ini mempunyai kedewasaan emosi dan spiritual Elemen tersebut selain berpengaruh di kedua hal tersebut, juga mempengaruhi hal kerezekian weton Seninwage ini Hal ini selaras dengan Hodam Kuda Sembrani yang menyukai kesuburan dan air Dimana terlihat dari sifatnya tidak terburu nafsu dan tenang dalam kondisi apapun Oleh karena itu kelahiran Seninwage juga cocok sebagai tempat curhat Dikarenakan orangnya jujur dan bisa menjadi pendengar yang baik 5. Weton Sabtu Legi Weton ini memiliki elemen udara serta memancarkan sinar aura berwarna putih Pada pasaran manis atau legi yang dimilikinya memiliki artian bahwa weton ini sangat bertanggung jawab, murah hati dan selalu gembira Rakam mantri sinar oja yang dimilikinya memiliki artian yakni akan memperoleh kemuliaan Mampu untuk menjalankan tugas namun agak sedikit angkuh Dengan parasan lakuning rembulan yang dimilikinya, weton ini sangat mempesona dan pandai membuat tentram hati orang lain Dalam primbon Jawa Hodam dari Kuda Sembrani sangat menyukai weton ini Dikarenakan weton ini memiliki elemen udara yang selaras dengan elemen yang dimiliki Kuda Sembrani Hal inilah yang membuatnya memiliki ketegasan, kuat dalam bekerja, sehingga resekinya pun akan terus mengikutinya 6. Weton Kamiswage Pemilik weton Kamiswage memiliki padamon wurung atau api yakni tidak sabaran namun semangat dalam menggapai cita-citanya Weton Kamiswage juga berbudil luhur dan berwibawa Menurut primbon Jawa, dengan elemen tanah yang dimilikinya weton Kamiswage juga sangat disukai oleh Hodam Kuda Sembrani Yang akan membuatnya memiliki ketenangan dalam berpikir dan mampu untuk bertindak cepat dalam mengambil keputusan 7. Weton Minggu Kliwon Menurut primbon Jawa, weton Minggu Kliwon memiliki watak lakuning lintang yang mampu memancarkan sinar yang teduh Sedangkan pasaran Kliwon yang dimilikinya memiliki artian asiju meneng atau berdiri Kelahiran weton ini pun dijaga Hodam Kuda Sembrani dan bisa kita lihat dari sifatnya yang pendiam serta suka menyendiri Keras, tegas dan pandai bicara serta pandai dalam bergaul Dengan rakam mantri sinar oja yang dimilikinya weton ini akan memperoleh kemuliaan Mereka mampu untuk menjalankan tugas dengan cepat dan tepat layaknya Kuda Sembrani Walaupun agak sedikit angku elemen yang dimiliki oleh weton ini pun sangat disukai oleh Hodam yang berwujud Kuda Sembrani ini Yang bisa mengantarkan weton ini meraih kekayaan karena dipercaya rezekinya akan melesat cepat Demikianlah tadi pembahasan tentang 7 weton yang didampingi Hodam Sakti Kuda Sembrani Dan rezekinya akan bisa melesat cepat serta kaya raya Apabila sudah ketemu dengan usaha yang tepat Terima kasih sudah menyempatkan untuk menonton video ini Sampai jumpa dengan video berikutnya Sampai jumpa dengan video berikutnya